Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan Semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke di video saya kali ini Saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana cara untuk Mengganti kampas rem belakang Punyanya Honda Beat ya Ini indikatornya udah Mentok ya Berarti menunjukkan kalau kampas remnya Udah waktunya penggantian ya Kawan-kawan Nah bisa dilihat ini Setelahnya ini udah Mentok maju ke depan ya Jadi ini indikator Kalau kampas remnya kalian Udah habis Terus efeknya kalau kampas rem habis ini Biasanya sih kalau di rem Gak mau berhenti ya Biasanya nelunyur Kalau biasa bahasa jawanya sih nelunyur aja Atau gak pakem Bisa dicek dilihat ini ya Ini udah mentok setelannya Dan gak bisa disetel lagi Nah ini dia Setelannya ya Udah mentok kawan-kawan Oke tanpa basa-basi lanjut Kita akan melakukan pembongkaran Tama-tama yang kita lepas adalah Kenal pot dulu ya Kawan-kawan Dan ini dia kampas rem belakangnya ya Yang baru ya Kawan-kawan Untuk warganya sendiri Sekitar 50k ya Untuk yang horsinil Kalau yang KW yang biasa gak sampai segitu Sekitaran 30k Kalau gak gitu ya 38k Oke bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizki Silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizki Dan bunyikan notifikasi lonceng Agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif Dan tekan like jika kalian suka video ini Dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat Oke tanpa basa-basi lanjut ya Kita akan melakukan proses pembongkarannya Pertama-tama kita akan kendorkan dulu Baut setelan remnya ini ya Kawan-kawan Kita mentokin aja dulu ke belakang ya Kita mentokkan ke belakang dulu Habis itu kita lepas kenal pot Nah udah mentok nih Udah beres Lanjut kita akan Ngelepas kenal pot ya Pertama-tama standar samping kita Arahkan ke sini ya Terus motornya kita kesampingkan Atau kita dorong ke samping kayak gini Nah ini fungsinya agar kalian ngelepas Kenal pot itu mudah Ngelepas baut kenal pot 10 nya nih Biar mudah ya kawan-kawan Nah bisa dilihat tuh Baut 10 pengikat kenal pot nya ya Ada 2 Kita lepas dengan menggunakan kunci T10 saja ya Kawan-kawan biar cepat Kita lepas dulu ya Baut pengikat lehernya Atau baut kenal pot nya ada 2 ya Ukurannya 10 semua Dengan menggunakan T10 ya Kawan-kawan Kita lepas aja dulu semuanya Sangat mudah sekali kok kawan-kawan Untuk ngelepasnya ya Lanjut kita akan ngelepas baut 14 Punyanya kenal pot nya Punyanya kenal pot nya ada 2 ini Kawan-kawan atas sama bawah Nah yang atas ini baut 14 Yang bawah juga sama baut 14 Kita gunakan shock 14 atau kunci 14 ya Untuk ngelepas baut kenal pot nya ini Tapi kita gunakan impact untuk ngelepas ini ya Kita lepas aja dulu semuanya Nah ini udah kelepas Nah kita lepas dulu ya semuanya Kenal pot nya Terus kita amankan ya Taruh samping sini aja dah Lanjut kita akan ngebuka Baut pengikat rodanya ini ya Atau as rodanya Ukurannya 24 kawan-kawan Nah ini kita ngelepasnya pakai impact aja ya Biar cepet Atau kalian juga bisa menggunakan Kunci lain atau special tool yang lain Tapi untuk kasus ini saya anjurkan sih Pakai impact aja Biar cepet dan gampang ya Biar gak ngerusak bautnya Kita lepas juga ring nya Lanjut kita akan ngelepas velg nya ya Nah kalau untuk ini yang agak susah Bisa nih diketuk sedikit Bagian dalamnya sama digoyang-goyang Kayak gini Nah digoyang-goyang kayak gini Kita pukul-pukul sedikit Velg nya biar dianya keluar Nah udah keluar nih Nah gampang banget kan kawan-kawan Kita amankan dulu ya Terus kita bersihkan dulu ya Nah ini kampasnya udah habis nih kawan-kawan Udah mentok Jadi efeknya remnya kurang pakem ya Kalau rem kurang pakem otomatis Kalau di jalan sih gak nyaman ya Kalau butuh pengereman yang pakem Kalau remnya kita gak pakem Ya otomatis itu tadi Akan ada kejadian yang gak kita inginkan Ya amit-amit lah Untuk masa pakaiannya sendiri Sebenarnya di 24.000 km ya Untuk kamvas rem ini Kamvas rem ini pemakaiannya di 24.000 km Sama kayak vanbell ya Vanbell itu pemakaiannya sama 24.000 ya Nah udah kita bersihkan dengan angin kompresor Lanjut kita akan ngelepasnya ya Cara ngelepasnya juga cukup mudah kawan-kawan Tinggal kita tarik ke atas aja kayak gini Dan udah kelepas dia Nah udah kelepas Gampang banget kan kawan-kawan ya Cara untuk ngelepasnya ya Lanjut kita akan ngebersihkan dulu Dan kita cek Ini pelatunya macet apa enggak ya Kalau pelatunya ini macet otomatis Rem kalian pasti akan nyantol ya Kalau rem kalian nyantol otomatis Itu tadi Malah tarikannya akan berat ya Soalnya nge-rem terus motornya Nah cara ngecek ini kayak gimana ya Kayak itu tadi Kita tekan-tekan aja dulu Kalau dianya kembali Otomatis Gak ada kendala di pelatunya Atau pengungkitnya ya Kita bersihkan aja dulu semuanya ya Sampai bersih Terus kita pasang kampas rem yang baru ya Kita bersihkan aja dulu semuanya Sampai bersih ya Dan kita akan pasang Pernya dulu ya Kita buka dulu kampasnya yang baru Ini dia kampas yang baru ya Lanjut kita akan pasang Pernya dulu ya Kawan-kawan Kita pasang pernya dulu Cara pasang pernya juga Sangat mudah kok kawan-kawan Cukup pasang dengan searah ya Jangan sampai kebalik Dengan searah kayak gini ya Ini kita masukkan dulu kayak gini Yang satu Terus yang satunya juga Kita masukkan yang sama ya Searah kayak gini Terus kita paskan kayak gini Yang satunya masuknya sini Kayak gini Terus yang satunya Masuknya sama kayak gitu tadi Kayak gini Terus satunya kayak gini Masukin aja dulu ya Sudah masuk kayak gini Ini pernya Bukan yang ori ya Makanya lepas-lepas Kalau yang ori tuh Catuannya lebih melengkung Kawan-kawan Ini pernya nih yang kawin ini Makanya masangnya agak Lepas-lepas gitu ya Gak udah selesai kepasang nih Kawan-kawan Cara masangnya kayak gini ya Lanjut kita akan masang Ke bagiannya Cara masangnya juga sangat mudah Cukup kita pasang kayak gini dulu ya Kita adepin ke atas dulu semuanya Kampasnya ya Kalau udah ngadep ke atas kayak gini Lanjut tinggal kita Tarik ke atas ya Untuk kampas yang atas ini Yang saya tekan ini Tarik ke atas kayak gini Nah udah selesai Yang bawahnya tinggal tarik ke bawah Nah Kalau sekiranya kurang pas Bisa kalian paskan sendiri ya Kayak gini ya Nah ini semua udah pas Nah udah pas semuanya Per-pernya juga udah pas Nah tinggal kita cek kayak gini Dia aja kembali apa Udah kembali Udah beres kawan-kawan Tinggal kita pasang Bannya ya Atau velgnya Kita bersihkan dulu ya Kita bersihkan dulu ya Pakai lap atau majun Kita bersihkan dulu semuanya Lanjut tinggal kita pasang Ke as rodanya ya Velgnya Nah untuk cara pasangnya ini Sangat mudah juga ya Kawan-kawan Kalau giginya gak pas Tinggal kita goyang kanan-kiri aja Velgnya Biar masuk ya Kawan-kawan Nah kita goyang kayak gini Atau kita puter-puter kayak gini Biar dianya masuk Nah udah masuk nih Tinggal kita pasang ring Dan Baut 24-nya ya Pengikatnya Kita rapatkan dulu Pakai impact ya Kawan-kawan Nah udah selesai semuanya Tinggal kita pasang Kenal pot ya Cara masangnya juga sama Kayak tadi Cuma urutannya Di balik aja ya Motor kita Kesampikan dulu Kita airingkan Kalau bahasa jawanya Kita airingkan ya Kita airingkan kayak gini Tinggal kita pasang dulu Blubang yang depan ya Untuk penampotnya Kita pasang kayak gini Kita paskan dulu ya Lubang yang depannya ya Kawan-kawan Nah udah pas nih Tinggal kita pasang Mur 14-nya yang 2 ini ya Ini Kalau masang murnya Nggak perlu Dirapet Nggak perlu rapat-rapat ya Kalau bahasa jawanya Kalau bahasa jawanya sih Syukur nemplek Kawan-kawan Kalau bahasa indonesiannya Si Apa ya Asang nempel Kayaknya ya Kalau nggak salah Tinggal kita pasang 2 baut Pengikat Ketalpotnya Kita pasang yang Sebelah kiri dulu ya Kawan-kawan Kita pasang yang Sebelah kiri Terus kita rapatkan Baru kita pasang Yang sebelah kanan ya Nah yang kiri Udah pasang Tinggal yang kanan ya Memang agak sedikit Sulit sih Kawan-kawan Soalnya Letaknya itu Di bawah ya Tinggal kita rapatkan Dan Kita rapatkan Baut 14 nya Dengan menggunakan Kunci shock 14 Dan impact Dan ini adalah Step terakhirnya ya Kita rapatkan dulu Kenalpotnya Lanjut Kita akan Setel remnya Udah selesai nih Tinggal kita Setel remnya ya Kita setel Jarak Jarak Spillingnya itu 3 cm ya Atau jarak Lengan bebasnya Untuk rem itu Idealnya 3 cm Kawan-kawan Nah ini udah Enak Udah pakem Carikan indikatornya Kedepan ya Atau setelan remnya Kedepan Nah kalau kedepan Kayak gitu Berarti otomatis Indikasi Kalau kampas rem Kalian Abis Cara untuk Ngecek Kampas rem Belakang Kayak gitu ya Habis Enggaknya ya Kalau setelannya Udah mentok Maju ke depan Berarti Kampas rem Kalian Udah Habis Kalau Masih Kebelakang Kayak gini Berarti Kampas rem Kalian Masih Tebal Oke Sekian dulu ya Video dari saya Dari Kiki Rizki Bagaimana Cara Untuk Mengganti Kampas Dan Jangan Lupa Subscribe Channelnya Kiki Rizki Dan Bunyikan Notifikasi Lonceng Agar Kalian Gak ketinggalan Info Terupdate Terbaru Seputaran Otomotif Dari saya Kiki Rizki Dan Saya Bila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Atau Gak cocok Di hati Kalian Saya Kiki Rizki Dan Seluruh Kru Yang Bertugas Di Channel Kiki Rizki Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Oke Di Next Video Kita Akan Ngebahas Tentang Apa Enaknya Saya Sih Maunya Sharing Di Area CVT Saja Ya Kita Bahas Ntar Di Next Video Selanjutnya Oke Sampai Berjumpa Di Next Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh